Saya malamnya mimpi, dimimpiin datangin Empu Barada Empu Barada itu empunya Raja Erlangga Yang membelah dua kerajaan Kediri, Panjalu dan Kauripan Menjadi dua bagian dengan terbang dan mengucurkan air dari kendi jadilah sungai berantas Itu mitologinya gitu Empu Barada ngeliat saya dia bilang Arti kamu ini ngurusin seni modern aja Tersilang gitu Setelah itu saya punya niat itu Ngoleksi keris, kemudian menciptakan keris Untuk menyongsong keris for the world itu yang sudah ditujui Pak Ceruwace Saya membuat presidennya Pak SBI Kanjeng Kiai Yudhoyono Kanjeng Kiai Yudhoyono ketika saya cetuskan geger komunitas keris Kan orang keris tidak berani merubah pakem Kalau merubah pakem berarti dosa Saya kan dari Majapahit Terah Majapahit kemudian ada Terah Sunda Terah Pasundan pejajaran itu kan Ada apa ya Ada mitos atau ada tabu Jangan orang Jawa jangan ngawinin orang Sunda Orang Sunda pun juga demikian Jangan ngawinin orang terutama orang Jawa Timur Terus saya bikin rekonsiliasi budaya Sebab rekonsiliasi itu sampai detik ini tidak ada Harusnya kan dilakukan ruwatan Misalkan acara ketoprak atau acara apa Dimana gajah mata puluh-puluhan sama Sri Paduga Maharaja Harusnya kan begitu Jadi ada kelanjutan storytelling ya Sudah dibangun kan Dibangun storytellingnya ternyataan tak Yo welcome back di Art Corridor Bareng gue Bilmohdor Hari ini kita masih balik lagi sama Pak Hardi Dia itu bukan cuma seniman tapi adalah satu budayawan Yang punya impact banyak di budayanya Indonesia Salah satunya adalah dari keris dan juga wayangnya Beliau banyak merubah atau menjalurkan Menciptakan Menciptakan Yang baru Yang baru salah satunya kujangker Pak Kujangkeris Jangker Jangker Gimana itu Pak Hardi Kenapa mulainya bisa ada jangker Itu apa dan gimana mulainya Pak Mulainya Sebetulnya itu dari kisah Semenjak saya kecil Saya kan orang Blitar Perbatasan dengan Kediri Jadi sering Nenek saya itu dongeng tentang Raja-raja Kediri Erlanggam Pubarada dan yang lain-lainnya Itu waktu saya Bocah umur SD gitu Didungengin gitu Nah itu kan melekat Makanya dongeng-dongeng Nenek, kakek itu selalu melekat ke anak cucu Kan seperti sebuah doa Pada suatu ketika Ketika saya masuk di Komunitas keris Itu sebelumnya Saya Di Di Dari Ano itu Dari Kakek itu ya Ya Sebelumnya Saya Ditemuin oleh Mas Fadlison Yang mau Beli lukisan Ketika dia datang kesini Dia beli lukisan Kemudian Saya harus Ngembalikan ke dia Ke Ujannya Iya Saya Saya harus Ngomong ke dia Untuk Membalas Pertemuan tadi Saya datang ke Perpustakaannya Mas Fadlison itu Datang ke rumah Tidak membeli lukisan Kemudian setelah membeli lukisan Saya diundang ke Limbuto Dano Limbuto Untuk Mengunjungi Perpustakaannya Beliau juga lumayan Kolektor kulis yang lumayan Sampai disana Saya kaget Ternyata Mas Fadli ada 200 lebih keris Wow Dia pajang di lemari lah saya Dalam hati saya menyalahkan diri Kok saya orang Jawa Keris saya cuma satu Terus Satu itu saya beli tuh Ada suatu pameran di Mitra Budaya Dekat Balai Budaya Saya beli Kemudian saya diecek Diecek-ecek oleh Bang Muti Ngobuse Oh dasar orang Jawa Enggak jauh dari keris Kenapa Enggak beli pestol Terus Saya jarang menunjukkan keris ini Ke orang Orang lain Kemudian di Mas Fadli Saya bilang Mas Fadli Saya malu Saya Keliatannya saya akan Ini Mengoleksi keris juga Terus Mas Fadli bilang Mahal loh Mas itu Ya Mahal Kalau ada jodoh Saya rasa juga akan Ketemu nanti Aku bilang begitu Ya udah Katanya gitu Setelah itu Saya masuk ke komunitas keris Di Facebook Banyak sekali orang jualan keris lah Yang bagus-bagus saya beli Saya beli Sampai Ngumpul Kira-kira 20 keris 20 keris Bagus Saya kumpul Saya Mendatangi suatu Diskusi Yang pembicaranya Pak Aryono Guretno Di Ganau Limbu itu Di tempatnya Mas Fadli lagi Di sana Pak Aryono bilang Bahwa Keris ini Harus kita lestarikan Kita lestarikan Berkali-kali begitu Terus saya bilang Gimana caranya melestarikan Saya punya ide Saya Bisa bikin pameran Keris for the world Keris untuk dunia Gimana itu Pak Aryono gitu Dan orang-orang lain Kurius Nanti saya akan bentangkan Saya akan hubungi Menteri Jerowacek Untuk backup sponsor Karena Rencana saya Saya pamerkan di Galeri Nasional Udah Kemudian hilang Berita itu Saya malamnya mimpi Dimimpiin Datangin Mpu Barada Mpu Barada Mpu Barada itu Mpunya Raja Erlangga Yang membelah Dua kerajaan Kediri Panjalu Dan Kauripan Menjadi dua bagian Dengan terbang Dan mengucurkan Air dari Kendi Jadilah Sungai Berantas Itu mitologinya Itu mitologinya gitu Mitologinya lumayan Terkenal Ya Mpu Barada Ngelihat saya Dia bilang Arti kamu ini Ngurusin seni modern aja Tersilang gitu Setelah itu Saya Punya niat itu Ngoleksi keris Kemudian Menciptakan keris Menciptakan keris Untuk menyongsong Keris for the world itu Yang sudah ditujui Pak Jurwacek Saya membuat Presidennya Pak SBI Kanjeng Kiai Yudhoyono Kanjeng Kiai Yudhoyono Ketika saya cetuskan Geger komunitas keris Kan orang keris Tidak berani Merubah pakem Kalau merubah pakem Berarti dosa Jadi Bapak itu Sebenarnya Ngelewatin pakem Yang biasanya Tradisional keris itu Tidak sesuai Berarti Pak Tidak ya Jadi mereka tidak suka Ini orang ngacak-ngacak Pakem Tapi saya Punya Ya keyakinan bahwa Keris akan disenangin orang Karena lebih indah Lebih bagus Bapak itu waktu Ini kan Bapak berarti Udah lama Di komunitas keris juga kan Pak Tidak ada setahun Tadi Bapak ngomong keris bagus Bapak beli keris yang bagus Qualified Bapak Buat keris bagus itu apa Pak Waktu dulu Harganya Sama Tampilannya bagus Sudah sangat bagus Looknya berarti Iya Tampilannya ada pamornya bagus Iya Aku tidak suka keris lama Aku memang suka Keris kamar began Keris yang dibikin Era kemerdekaan Korno Nickelnya kan sudah punya mereka Beda emang Pak ya Beda Keris lama Nyaris tidak ada pamor Polosan Oke Ini kan keris baru semua Jadi Nickelnya banyak Terutama saya Raja Nickel Punya Nickel banyak Pak Pak Punya Nickel 10 kilo Itu bisa untuk 4000 keris 4000 keris Dengan pamor yang Luar biasa Ya Itu Pak Tadi kan Berarti Bikin punya Pak SBY Keris Keris Kanjeng Kiai Yudhoyono Betul-betul kan Kalau tidak Kita Apa namanya tuh Masukkan ke era sekarang Jadi tetap mistik Jadi Kanjeng Kiai Yudhoyono Masuk kuran-kuran Dimana-mana Majalah, kuran Sangat Luar biasa Iya Itu jadi Bisa dibilang modernisasi Seni gak Pak? Iya bisa Kan saya Disiplinnya Senirupa baru Jadi Membaru Iya Kontemporer lagi Kontemporer itu bisa ngambil apa aja Bisa kepikiran loh Pak Kayak gitu Ilham Berarti Sudah Saya disiapkan Untuk Membuat pembaruan Sama leluhur gitu Iya Terus Setelah itu Muncul lagi Setelah pameran Itu Sukses Orang percaya dengan saya Keris for the world itu sukses Keris untuk dunia sukses Orang percaya sama saya Terus Itu lokal doang atau Sampai ke internasional Pak? Lokal lah Itu Lokal Kita hanya Ucapan terima kasih kepada UNESCO Yang telah mengakui keris sebagai warisan dunia nontak benda Ya World Heritage itu Ucapan terima kasih kita oleh komunitas keris Pemerintah sedikit ngucurin Dana itu 100 jutaan Kalau enggak 80 100 jutaan Dari Pak Tapi sudah bisa menggerakkan Jangkrik Komunitas Itu ya Pak Ini Kujangkris Ini Jangkri 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 itu Inspirasi betul itu Karena Saya kan dari Majapahit Terah Majapahit Kemudian ada Terah Sunda Terah Pasundan Perjajaran Itu kan Ada Apa ya Ada mitos Atau ada Tabu Jangan Orang Jawa Jangan ngawinin orang Sunda Orang Sunda Orang Sunda pun juga demikian Jangan ngawinin orang Terutama orang Jawa Timur Terus saya bikin rekonsiliasi budaya Sebab rekonsiliasi itu sampai detik ini tidak ada Harusnya kan dilakukan ruwatan Misalkan Acara Ketupra Atau acara apa Dimana Gajah Mata Puluh-puluhan sama Sri Baduga Maharaja Harusnya kan begitu Iya Jadi ada Kelanjutan storytelling Iya Dibangun Storytellingnya Ternyata tidak Saya bangun Ketemulah namanya Yang diatas Kujang Yang di bawah keris Ini keris Iya Jadi dia bawahnya Keris Bawahnya keris Atasnya Kujang Lapamor kan Menyelaukan mata ini Cirika saya ini Ini juga katanya nih Kalau yang tajam-tajam begini Katanya kalau menusuk Dia biar Oh iya iya Berat Balik Balik ke sodok-sodok Pak Iya Tapi ini untuk Anu tau Jadi Saking indahnya ciptaan saya ini Saya nyaris Sedikit sekarang hampir habis Emang orang ngeliat pasti Pasti mau Begitu ada di Mas Ini Kolektor saya ini udah Terus nanyain aja Sampai saya bingung Jawabnya juga Iya Sungkan Kalau mau nolak juga gak enak Kadang kan Wah Luar biasa Ini Kanjeng Kiai Obama Kanjeng Kiai Obama Pinandito Jadi Obama Presiden Ya waktu itu jadi presiden Wah Wah Dan yang saya bikin keris itu Biasanya dua periode SBY Saya bikinin keris dua periode Ini emang Obama juga dua periode Ada mistikalnya juga ternyata Ada dua periode Jadi Luar biasa Boleh percaya boleh enggak Makanya ini kalau nanti ada Capres Yang punya jangker atau keris saya ya Udah pasti jadi Jadi dua periode Ya kalau gak mau kesini ya silahkan Kalau mau repot-repot Buang duit Waduh Waduh Luar biasa Azan dulu ya bentar Azan dulu pak bentar ya Iya Break dulu sebentar Tadi Jadi Obama itu sekarang gimana pak Ini karis Obama Iya Udah sampai Ke Pak Obama nya juga ya pak Jadi Saya pesen tiga Pesenan dari mas Padlison Dia yang beliau yang Bayarin Iya Saya Mas Padlison keris Dapur Obama Saya kasih patung Obama Terus Obama juga keris Berlekuk Saya keris brojol Supaya lebih banyak Menampilkan pamornya Oke Pamornya sendiri apa nih pak? Kalau ini Melati numpuk sinebar Jadi Melati yang bertumpuk Tapi Tersebar Disebar karena Kemasuran Dan itu ada Pamuk anu Bentuk Pandito Pandito Om yang biasanya itu Keris untuk pesugian Iya gitu Patung-patung Pendeta itu Patung-patung untuk Pesugian Saya tempelkan disitu Saya Desain untuk Disitu sekalian Dan biasanya Keris yang Saya ciptakan Sesuai dengan nama itu Kalau pejabat Ya selalu dua periode Kanjengkei Yudhoyono Dua periode Kanjengkei Obama Dua periode Dua-duanya dua periode Dua periode Iya Walau Jadi Bapak udah Bawa keris Indonesia Sampai ke manca Negara luar biasa Iya Di musuh tapi Pak Akhirnya Ya sama orang kiri Nggak suka dengan saya Karena saya jualan Keris kemerdekaan Oke Bukan keris lama Yang penuh mistik itu Jadi Nggak suka dia Dianggap saya Apa namanya itu Merusak pasaran mereka Jadi Kalau Bapak tuh lebih ke Estetika Artistik Pembaruan novelty Jadi ngelanjutin cerita Yang sudah terbangun ya Pak Iya Dengan Tapi Bernyambung maksudnya Related sama kejadian Related dengan kejadian Karena Kenapa kita ngelus-elus Mistik zaman dulu ini Yang Yang ngisi kodam ini Kodam Brawijaya Kodam Mula Warman Kodam ini Nggak ada itu Kalau ini anak muda Ini Estetika Orang muda tidak takut Untuk memilih itu Wah luar biasa Nah Jadi tiap Gambar ini Didesain semua Saya ya Mendalikan pamor segala saya Itu Kurator segala macam gimana Pak Udah banyak berarti dong yang kemarin Oh pada pada tahu Tapi nggak ada yang mau datang ke sini Masa nggak datang Iya orang keris juga nggak suka Komunitas keris Sayang banget Ini kan maksudnya Part of budaya yang Part of budaya pembaruan dan ini bisa jadi masa depan Iya masa depan Pekeris-pekeris juga Untuk tidak jual Singosari Majapahit Yang nggak jelas Itu kan sempat juga Lama ya Pak Maksud apa Pengeris ini juga punya Ekonomi yang nggak Ada beberapa yang gimana Sangat tidak baik Keadaan para empu itu Menyedihkan untuk saya Itu pemerintah harus membantu Para empu-empu kalau Jangan pemerintah itu ngomong terus Soal Kita harus memperkuat kebudayaan Melestarikan kebudayaan Jangan Kasih duit Kecuali kalau pemerintah miskin Pemerintah itu kaya raya Upah kemewaannya para menteri Para anggota DPR segala itu sudah keterlaluan Dijadikan buat Yang lebih bermanfaat ya Pak Masa jadi kurden Menjadi keris Iya Harus Bisa juga Kalau anggota DPR 500% keris sama saya Saya bisa makmurkan Medura Betul Kasih harga tinggi Mereka menciptakan bagus Supaya ketika mereka lengser dari Anggota DPR sudah kenangan Ini Pusaka Yudaya Anu Jokowi-an atau Yudayanan atau Megawati-an atau Prabowo-an nanti Ada Itu bener-bener Renesong katanya juga Dulu sempet Eh Zaman Rembrand ya Pak Iya kita belum sampai ke Renesong Karena Renesong itu kelahiran kembali Iya Ini tertati-tati Karena saya hidup sebagai pelukis Lebih gampang daripada hidup sebagai pekeris Ya terus Apa sih problemnya Pak Kalau dipikir ya Pak Iya Maksudnya Kalau gak berharap sama pemerintah deh Pak Iya Seniman kan juga gak boleh berharap 100% akhirnya Iya Pusing sendiri kan Tidak masal Nanti tidak ada revolusi penciptaan Ini kan maksudnya di pasar juga orang senang Apa sih problemnya biasanya Ya problemnya Industri gak bergerak Kan katanya industri kreatif Ini kan bagian dari industri kreatif The one of the industri kreatif Tapi ada apa enggak Pikiran kesini Pernah tanya apa enggak Pak Pak Sandiaga Uno ke saya misalkan Muka-muka nanti Dengan podcast ini Beliau-beliau ini nonton gitu Mungkin kan banyak yang Nah terus Selain itu adalah apalagi Pak Kayaknya banyak itu Chris di depan Ada yang lagi Banyak sekali Ini flying lion Ini flying lion Jadi singa terbang Harusnya dikasih mulutnya dikasih emas Atau ini juga lapis emas Baru ini Pak Handlenya dari Butobajang Jadi dari Bali Saya bikin ini produk Nusantara Ada Balinya Ada Jogdanya Ada Meturanya Campuran Ya Nusantara Dan Chris itu bukan Jawa doang ya Pak Bukan Seluruh Indonesia ada Kecuali Papua Palembang ada ya Palembang ada kuat ya Makassar Makassar Ini juga Ini aku lihat dari tadi Wah Itu pamornya pandan seiris Pandan seiris itu Keabadian dalam berkuasa Jadi emang Chris ini Artistiknya luar biasa ya Pak Iya dan juga narasinya Narasinya ya Itu Gajah Mada itu Kanjengkei Gajah Moto Makhutanya emas Ini lagi gajah Ini harus dipegang oleh Panglima Panglima yang akan jadi presiden Nah itu baru Keren banget ini Ini si Mel Ini pakai emas juga Pak Berarti Emas itu kan emas Selain Chris Chris juga buku Bapak bikin buku Chris Bikin buku Chris Chris for the world Buku untuk iya iya Tadi aku lihat juga buku Chris Itu gimana Pak Emang baru Ini Ini anda bawa Ini iya iya Chris for the world nih Ini kan Di Indonesia hanya ada satu buku Sekarang dua Karya Pak Aryono Guritno Kemudian Itu yang ketua DPD itu Orang Makassar itu Baru Chris dunia Chris untuk dunia Ini sekarang di luar Harganya dua jutaan Dua jutaan Karena Sudah habis Habis Di Tokopedia dua jutaan Aku tinggal punya satu Keren banget sih Bapak selain keris Ini belum ada keris-keris Bapak juga koleksi keris-keris tua Ada keris tua segalanya Gagang gading segalanya Ada yang Warangka gading segalanya Yang paling susah tuh Dalam membuat keris Apanya sih Pak Gak ada yang susah sebetulnya Ya idenya yang gak ada Desainnya ya Pak Desain pada desain Desain mana karena Keris tidak dikuasai oleh seniman Zaman dulu kan keris Seniman Empu gandering Empu gandering Empu gandering Pasti empu Pasti seniman Kalau enggak ada mungkin Pasti udah bagus Kalau di Bali Ada juga Wayang Pak Wayang Wayang gimana nih Pak Ini Bapak bikin buku wayang Iya Pertama kali ya di Indonesia Pak Yang berwarna Saya rasa iya Kalau buku wayang Ini wayang Yang pertama setelah kemerdekaan Ini ngawur-ngawuran Wayang Lady Gaga Iya Saya melakukan pembaruan ya Ini dimarahin Orang wayang gak suka Tapi Pembikin pengrajin wayang suka Karena dia dapat orderan Mirip yang itu Yang kayak di Yanupa Ardi Ada beberapa yang baru ya Pak Tadi yang disini ya Pak Iya Apa aja itu Pak Biar bisa lihat kali Sebagian contohnya Buku Buku Oh Bapak kok bisa penduli sama budaya itu apa sih Pak Ya karena saya sejak kecil suka wayang Ada ini Apa yang menarik Pak Bisa dijelasin gak Ini kan hidup ini Digerakin sedikit ini Ini gak ada kesenian kayak begini Gerakannya realis ya Pak Iya Cukup Ada beberapa wayang bakal bikin pakai Ini bukan Ciptaan saya ini Bukan Ini Yang rajin yang bagus Yang ulo Rojomolo Enggak tahu Di kota Itu dia pakai ular Terus ada yang politik juga ya Pak Iya Yang politik dia Semargareng Semargareng Petruk Bagong Ini Raja Sabrang Jadi Pakai geres gitu Ini yang bisa bikin orang muda Yang manut sama saya Luar biasa Dan ada gitu Ini gadut kaca tapi Saya Gambar sendiri ini Mukanya saya putih Kayak Superman tuh ini Ini budaya Kaya sekali tadi Sayang kalau sampai gak dilestarikan ya Pak Pemerintah hanya bilang Ya itu tadi sayang kalau gak dilestarikan Lah terus Untuk melestarikan emangnya udah pakai duit Kenyataannya sekarang tuh gimana Pak Kondisinya Kondisinya Overpoliticking Di Indonesia Jadi yang terlalu dominan politisi Sementara Kesenian atau seniman-seniman Bisu Ada seniman pop Seniman pop itu ya Stand up comedy segala gitu-gitu Yang dianggap Itu Disenengi rakyat Jadi salah orientasi sebetulnya Gimana wayang biar disenengi rakyat Apakah gak Karena Pemerintah harus beri contoh Kembali lagi istana harus nanggap wayang kayak zamannya Bung Karno dulu Bung Karno tuh punya dalang khusus namanya Gita Sewoko Hmm Jadi dia Penarinya wayang Garut Koco ada zaman Bung Karno namanya Rosman Legendaris Budaya kita udah habis berapa banyak Pak Ya kalau dibiarkan begini ya Welcome ini To the K-pop area Intolerant country Hmm Anak-anak mudanya kan udah lebih senangan sama Maksudnya Sama ya Culture luar dari topnya Iya Iya Baju wayang kita lihat aja Pak Suruh milih baju wayang atau Culture luar gitu Suruh pakai milih mana Pasti milih yang luar ya Karena Bang saya Yang besar bang saya menghargai Kebudayaannya Tidak ada kan Tidak ada kan Bang saya yang besar adalah bang saya yang Pinter nipu Gitu Yang kita lihat televisi kan sepenuhnya Ngaku artis tapi tidak ada karya Karyanya apa Tidak ada Tidak ada cantik juga cuman segitu saja Nanti Setelah kawin lima kali juga Tidak cantik lagi Yang lagi sekarang pamer-pamer Harta aja rumahnya Ini sultan Ya lihat aja nanti senior-seniornya juga Kalau udah tua miskin Jadi emang harus Intelektual sama budaya yang dikuatkan ya Pak Iya Tapi media Berpihak pada itu Omong kosong itu Kan kayaknya Nggak mungkin namanya Menteri Luhut Menteri Luhut loh kok bisa ngadep Dedy Corvuse Itu aneh itu Hanya untuk ngejar rating Supaya dilihat orang Mungkin budayanya Anak mudanya Pak Sekarang Upaya lebih aware sih Pak Pelan-pelan sih memang Cuman Keliatannya anak muda udah mulai nih Pak Yang generasi Karena tidak dikasih Mas Tidak dikasih input Baru kali ini Barang kali setelah lima tahun Ada orang nanyain keris Ke orang yang kompeten Bukan penjual keris Penjual keris kan cukup gini Ini isinya Jin dari ini Untuk pesugian Bukan itu Ada apa namanya Ini ada dimensi kebudayaannya Dimensi nasionalisme Saya bisa Apa terus kalau saya Membikin pusaka Kanjengkaya Obama terus Jinnya Jin Obama Berarti dari Afrika dong aslinya Itu Itu yang saya sedih gitu Tidak ada tuh Kurator kurius tuh Malah kalau Ciprot-ciprot itu Nanti Kurator bilang ini maestro Atau Belagak kayak nasirun Ketawa-ketawa Nanti saya traktir Ya di traktir kalau di Jogja kan murah Coba Suruh Jakarta Saya ajak di hotel itu Deket Pasar Senayan itu Jadi sebenarnya yang betul itu Saat Budaya itu bisa relatable sama Keadaan Keadaan generasi sekarang Dan Pemerintah harus support Kalau tidak rugi Nanti diludahin Percayalah Bung Karno kurang apa Diludahin Gustur itu kurang apa Raja Toleran Yang ngajarin kita rukun Sama bangsa ini Gustur ini Dijelek-jelekin waktu itu Pak Jokowi Jangan terlalu enak-enak Jangan bangun jalan Bangun jalan gampang Nanti mobil Jepang yang banyak datang Kalau buat Culture yang harus ini Katanya Nawacita Kalau Nawacita ayo Jangan Nawacita itu Satu uang, dua uang, tiga uang, empat uang, lima uang, enam uang Bukan yang butuh tapi Pak Ya butuh tapi Kan bangsa tidak bisa ditegakkan dengan uang Kalau tidak ceker-cekeran terus Ada moral Nah seniman harus berani teriak begini Jangan senyam, senyum Pembukaan pameran Saya panggilkan penyair nanti dimaki-maki ya Jadi harus lebih Penyair apalagi galak-galak kalau ini Baru digalinnya sudah trans Wah, orang kaya Tapi kan nggak bisa dimusuhin juga Pak Kalau seniman musuhin yang kaya juga nggak boleh dong Pak Nggak boleh, makanya itu Jangan ngundang penyair yang musuhin orang kaya Itu zaman Mas Rendra untuk demo Kalau di zaman sekarang ya berubah Jangan berubah Harusnya diapain Pak, peluk? Ya, jangan itu saja Problem lain masih ada Para penyair itu kan masih bisa belajar Karena maka ada lanwar Lebih, lebih Iya Konkret ya Pak, terakhir sebelum ditutup nih Pak Kira-kira apa weh Jangan buat anak-anak muda buat By the way Pak saya mau nanya Ini Bapak udah segini jalan jauhnya Ada penerusnya nggak sih Pak? Di bagi Ya Harusnya ada Harusnya ada Bapak udah apa yang Bapak bikin untuk Menjadikan ada penerus buat Bapak dalam bidang Udah banyak yang saya bikin dan Tinggal anak saya aja nanti kalau saya mati warisannya banyak Tapi kan bukan cuma warisan Pak Ini masalah Akhirnya warisan nggak bisa bikin yang baru kan Ceritanya kan harus berlanjut Ya, saya sudah bikin buku Saya rasa peninggalan saya cukup banyak daripada Siniman-siniman lain yang Barangkali nasibnya lebih baik dari saya gitu Diperhatikan pemerintah Setiap Istana manggil kan yang dipanggil di tipus Pak Jatuh cinta kepada Mas Pion itu Tapi kan bukan artinya ini Pak Mas Van Gogh pun juga matinya Kondisi nggak ada laku satupun Iya Saya bukan Van Gogh Saya gambar saya laris Alhamdulillah itu Dibeli orang kaya Generasi muda lagi sekarang ini Saya kayaknya ngikutin juga Pak Alhamdulillah Ya syukur ya Alhamdulillah Luar biasa Belajar banyak juga Pak Terima kasih banyak nih Terima kasih sama-sama Jangan terakhir Pak buat anak muda Berkarya serius dengan menguasai teknik Dengan dikuasai teknik Anda akan dilihat orang Dan dilihat orang berarti uang Jangan takut bertanya pada senior Nanti akan Anda akan kuat sendiri dan Minta aja belajar Seperti saya dulu Tidak takut Minta belajar dengan Pak Afandi Dengan Pak Indra Gunawan Dengan Pak Sujoyono Gitu Jadi Kalau Anda baca buku saya ini aja Tempo 2-3 malam Tiga kali angkat Anda lebih terbuka dan lebih ngerti Ini Tentang kebudayaan Daging semua dari tadi Daging ya Luar biasa Terima kasih banyak Thank you by the way sekali lagi Buat lo disana semuanya Jangan lupa subscribe Notification lo nyalain Ilmu semua yang kita bagi Insya Allah disini kita kasih Yang terbaik Dan juga komen di bawah Biar tambah rame Pencet tombol like juga Biar algoritmenya naik Ini channel bisa gede Lebih banyak lagi budaya Ilmu segala macam Tim yang bisa kelihatan Sama orang banyak Thank you Terima kasih banyak Sama-sama